Sejumlah orang tua di desa Jugosari, kecamatan Candi Puro, kembali harus menggendong anak-anak mereka, agar bisa pergi ke sekolah. Pasalnya, jalan darurat yang sempat dibuat secara bergotong royong oleh warga, kamis malam rusak di terjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Sebelumnya, anak-anak di dusun sumber langsep ini sudah biasa melakukan aktivitas ke sekolah dengan normal, lantaran arus sungai tidak terlalu deras. Namun karena banjir lahar cukup besar, membuat aktivitas mereka kembali terganggu. Untuk mempermudah akses jalan, sejumlah warga nampak bergotong royong, menyingkirkan batu-batu besar yang menutupi jalan darurat. Menurut pemerintah desa setempat, dalam waktu dekat, jembatan yang ambruk di terjang banjir lahar Gunung Semeru saat awal-awal erupsi lalu, akan segera dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Informasi yang saya dengar itu akan dilaksanakan bulan Juli. Paling akhir, nanti bulan-bulan sudah bisa dibangun lagi ya. Dusun Semeru Langsep Desa Jugosari ini memang sudah lama terisolasi, sehingga warga harus menyeberangi sungai dengan kondisi yang tidak menentu. Guna bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.